Kemaharajaan Romawi yang berkuasa berabat-abat akhirnya terbagi dua antara Barat dan Timur, atau Byzantium sejak 395 Masehi. Pembagian ini diputuskan oleh Kaisar Diokletianus yang melihat bahwa Romawi yang luas membuat sulit untuk dikontrol dan dilindungi. Namun, pertempuran di Adrianople menjadi tonggak utama pecahnya adik kuasa tersebut. Pertempuran ini pun menjadi motivasi bangsa Jermanik, atau GOT, di kemudian hari untuk menghancurkan Romawi Barat. Sejarawan Inggris Simon MacDowell menulis dalam Adrianople AD 378 The Got's Crush from Legends bahwa pertempuran ini bermula saat dua bangsa GOT diinvasi oleh bangsa Hun, yang berasal dari Asia Tengah, sehingga mereka harus menyeberangi sungai Danube dan masuk ke daerah kekuasaan Romawi. Pada 376, Kekaisaran Romawi mengizinkan mereka untuk tinggal di tanahnya, dengan syarat mereka harus ikut membela Romawi. Amianus Marcellinus, seorang perwira dan sejarawan di era Romawi, menuliskan bahwa Kekaisaran menuntut anak-anak bangsa GOT untuk dijadikan budak dengan imbalan anjing mati sebagai makanan. Kebijakan itu mengundang perlawanan dari bangsa GOT melalui insiden di Marcianopel di tahun yang sama. Perlawanan tersebut mengakibatkan Provinsi Tres yang kini menjadi bagian Bulgaria, Yunani bagian Barat, dan bagian Eropa dari Turki di bawah pengaruh bangsa GOT. Insiden itu menjadi keuntungan bagi bangsa GOT. Mereka melucuti senjata-senjata tentara Romawi untuk melakukan perlawanan kembali. Dengan perlawanan bangsa GOT ini, situasi Romawi makin rumit dan fokusnya yang kemana-mana. Terlebih, pasukan Romawi di Provinsi Tres terkurung. Dan sebagian yang berasal dari bangsa GOT ikut bergabung dengan perlawanan. Sebagai penanganan atas konflik di dalam kekuasaan Romawi tersebut, pemimpin Romawi bagian timur, Valens, menarik sebagian pasukannya dari perang, menyisakan banyak pasukan di timur kekaisaran, dan membuat perjanjian damai dengan Persia. Ia juga turut mengajak Grecian dan pasukannya untuk ikut bergabung menyerang pasukan GOT yang mulai mendekati Adrianopel. Namun, Grecian dari Kromawi Barat tak kunjung tiba, dan hanya mengirimkan pasukan kecil yang membuat kandas harapan Valens. Hari pertempuran pun tiba, pasukan Romawi berbaris sekitar 3 km dari kubu lawan di Adrianopel. Pasukan GOT langsung membuat posisi melingkar, dan pasukan yang dipimpin Free Tigern ditempatkan di punggung bukit. Ketika kavaleri Romawi mendesak mundur prajurit GOT hingga ke lingkaran pusat yang berisi gerobak dan masyarakat sipil mereka, ternyata datanglah kelompok bantuan untuk bangsa GOT. Isinya beranggotakan orang Hun dan Alan, yang kebanyakan berkuda, dan segera memporak-porandakan prajurit Romawi. Banyak prajurit Romawi yang berusaha melarikan diri, tetapi dihabisi oleh kavaleri GOT. Prajurit Romawi berusaha untuk memanggil pasukan cadangan, tapi pasukan tersebut ternyata lebih dulu melarikan diri. Tersisa, bersama sekitar 2.000 prajurit yang gigi hingga titik darah penghabisan, Kaisar Valens pun gugur. Sehari setelah pertempuran, bangsa GOT gagal menerobos masuk Adrianopel dan berpindah menjarah kota Tris. Di Konstantinopel, Theodisu I menggantikan Valens dan segera bergandengan dengan Grecian di barat untuk mengalahkan orang GOT. Meskipun Romawi selalu gagal, orang GOT sendiri juga tak bisa mengalahkan Romawi dalam pertempuran penting lainnya. Sehingga, kedua belah pihak membangun perjanjian yang sama, seperti perjanjian 376. Perjanjian yang masih sama itu kulala, kelak membawa mereka menjarah kota Roma pada 410 dan membuat Kekaisaran Romawi Barat runtuh. Terima kasih telah menonton!